Intro Dua hari yang lalu Bangopi dapet kabar dia balik lagi ke tidak sadar ya Karena memang gula darahnya awal dia masuk rumah sakit itu 1140 Itu di batas normal Pokoknya gula darahnya tinggi banget Sampai sekarang ini adalah ada penggumpalan darah di saluran kurat besar dan kurat kecil katanya Tapi dapet kabarnya begitu Jadi ada kemungkinan dia ada operasi pertama di belakang kepala kalau gak salah Terus kemungkinan besar lagi ada operasi untuk penyedotan di kaki Mudah-mudahan itu bisa jalan sukses Kita minta kepada Allah mudah-mudahan sukses Karena kalau tidak berhasil kemungkinan besar dia bisa diamputasi Jadi kita doain aja mudah-mudahan berjalan lancar Mudah-mudahan dia sehat Kita anggap aja satu penyakit yang Allah kasih itu adalah ujian buat kita hidup Sehat ujian, sakit pun ujian Jadi mudah-mudahan kita doain Bang Sapi sebagai yang sehat Dan bisa terkumpul lagi sama pelawak-pelawak teman-temannya yang lain Alhamdulillah ya ada Ruben juga sama Rafi Ahmad Sama teman-teman juga karyawan dan segenap teman-teman di ANTV juga pada menggalang dana Dan Alhamdulillah sudah bisa terkumpul, gak tahu berapa besarnya Tapi Alhamdulillah sudah bisa meringankan Bang Sapi untuk menjalani operasi pertama Untuk selanjutnya mungkin teman-teman terus menggalang dana Dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang sudah beribadah menggalang dana Kita doain semuanya sehat dan rezekinya juga tambah lancar Kita belum bisa masuk ke dalam rumah sakit karena memang tidak diperbolehkan Karena sampai saat ini Bang Sapi juga belum siuman, belum sadar Dan kalau kita masuk juga gak dikasih sama dokter Karena kan kita tahu sekarang kan COVID-19 juga di Jakarta masih cukup tinggi ya Ya mudah-mudahan kita doain aja biar Bang Sapi cepat sehat Memang kalau gula darah begitu ya, dia bisa rendah, bisa tinggi gula darah Jadi memang untuk kita yang sehat-sehat sekarang ini adalah kita harus jaga pola makan Tapi sumber pertama adalah pikiran Pikiran kita mesti tenang, jangan terlalu banyak pikiran macam-macam Cara pola makan itu juga, kalau Bang Sapi memang Bang Opi tahu percis pola makannya kurang bagus Dia demen gorena, dia demen makan es teh tapi yang dingin Terus air wes jeruk dingin, terus dia minum lagi, segala macam lah Sebetulnya minuman itu gak jelek sih Yang penting kita aja makannya yang bisa ngerti Nah dia enggak, dia kadang-kadang segelas gede sendiri Itu gak-enggak sekali, orang-orang bisa tiga kali, bisa empat kali Jadi dia mulai anfalnya itu di rumah sebenarnya Jadi pada waktu dia mau jalan syuting, dia merasa ada badannya yang gak enak Sampai dia tidur di bawah tangga itu di rumah dia Dibangunin sama adeknya, dia merasakan itu kamar dia Mulai dia goyang tuh, mulai itu dipaksa untuk dokter Sapri ini adalah susahnya kalau ada sedikit yang gak enak itu biasa Angin katanya, beli obat warung Sebetulnya gak apa-apa, cuma kalau kita yang pertama adalah kita reksakan dulu di dokter Dokter punya ilmunya Terserah nanti dokter, putusin penyakit kita apa, gak usah takut Karena kita ke dokter mati, gak ke dokter juga mati Lebih bagus gitu Kalau sekarang kayaknya akhirnya Sapri Begitu masuk bulan darahnya langsung tingkatin tinggi 1140 Itu yang jadi dokter anggap itu telat Pada waktu dia pertama, kita nih sama Allah dikasih ser loh Dikasih, dikasih aba-aba Lu nih sakit ini, dikasih aba-aba, gak langsung drop Kayak umpamanya Ya tapi dia gak ada keluhan lain, bengupi tau-tau jantung Gak mungkin Pasti ada keluhannya, apa dadanya nyeri Apa napasnya kurang nyaman Nah kalau kita perasaan dokter, nanti dokter kasih tau Oh ini penyakitan pembulut jantung Oh ini jantung Oh ini Baru kita ambil ke belakangnya Oh ini mungkin angin Kalau ini gak jadi ikutin Pake obat warung lah, dikerokin lah Bukan gak bagus, dikerokin bagus Cuma kalau berlarut, itu mesti dipereksa Bang Sapri ini telat untuk dipereksa Makanya sampai naik ke 1140 gula darahnya Kalau gue sih tau Sapri cuma di asma ya Sapri punya asma, itu yang gue tau sebagai sahabat Nah tapi setelah dia dinyatakan sama dokter punya gula darah Sampai 1140 Akhirnya semua ikut Ada hipertensi Jantungnya juga lemah Ginjalnya juga kena Berarti udah komplikasi jadinya sekarang Dari satu penyakit bisa jadi melebar Karena kita gak jaga itu Yang gue tau sih Sapri cuma punya asma Operasi pertamanya kayaknya udah deh Yang bagian belakang kepala nih Ya mudah-mudahan aja Bisa sehat, bisa normal Tapi yang mudah-mudahan kan rada repot nih Ya mudah-mudahan kita doain Barangkali ada Mujizat dari Allah Ada kebesaran dari Allah Ada karunia dari Allah, kita doain aja yang terbaik buat Sapri Penyedotan darah yang di kaki itu Kalau gak salah sampai 300 juta Itu baru penyedotan Kalau sampai dia diamputasi Dananya lain-lain Sementara Sapri gak punya BPJS Mungkin tabungan ada Cuma buat keperluan keluarga Mungkin ya Nah makanya teman-teman Alhamdulillah Ada Ruben, ada Rafi Ada teman-teman yang lain Ada segala macem lah teman-teman yang lain Yang satu pekerjaan sama kita Ada yang nyumbang Untuk meringankan lah Sekarang dari sumbangan teman-teman Dia udah ngejalanin operasi pertama Yang bawa kita tau Terima kasih